Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat pemantauan, analisis dan evaluasi pengawalan program prioritas nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdam Maluku Jalaluddin Salampesi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Kepala BKD Provinsi Maluku, Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku, serta beberapa pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Sementara hadir dari Kemenko Polhukam yakni Syaiful Garyadi Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan beserta tim Jalaluddin dalam arahannya mengatakan, rapat yang dilaksanakan ini dalam upaya untuk membentuk sistem pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel. Karena ini sangat penting dalam upaya untuk penerapan sistem pemerintahan bebas elektronik, sendiri dan kolaborasi yang kemudian harus bisa didorong secara bersama, dalam upaya-upaya untuk membentuk satu pemerintahan, birokrasi yang baik, birokrasi yang bersih, birokrasi yang akuntabel, yang kemudian akan mendorong upaya-upaya penjapatan sekitar pencapaian secara maksimal terhadap segala target, tujuan, sesaran, strategi, dan kebijakan yang akan diterapkan oleh masyarakat. Sementara itu, dalam wawancaranya Garyadi mengatakan bahwa kunjungannya beserta tim adalah untuk melakukan audiensi dalam hal inventarisasi dan menggali hambatan kendala terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPBE di Maluku. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke Provinsi Maluku untuk melakukan audiensi beserta tim dan pejabat di Riko Provinsi Maluku dalam hal melakukan investarisasi dan menggali hambatan kendala terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPBE di Provinsi Maluku. Jadi sudah melakukan audiensi dengan para pejabat dan memperwakilan masing-masing OPD terkait dengan RBE dan SPBE, di mana kami dapat informasi yang cukup lengkap, yang pertama kita dari Pemudian Maluku memberikan apresiasi bahwa Provinsi Maluku sudah juga berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam implementasi RBE dan SPBE, dan tentunya memang masih ada ruang perbaikan di sana sini, dan kami dan kami untuk Polukang siap juga untuk memfasilitasi para pejabat yang tadi dalam dialog dan diskusi sudah menyampaikan hambatan dan kendalanya. Selaku perwakilan Pemerintah Pusat, Provinsi juga punya keunangan untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten-kota yang ada di lintu daerahnya. Dan saya rasa itu sudah berjalan, walaupun memang masih ada perlu peningkatan-peningkatan, koordinasi-koordinasi yang intensif lagi di kemudian hari. Dan kalau seandainya ada hambatan kendala yang di menampol hukam perlu hadir, harusnya punya keunangan sesuatu.